Oke guys, jadi di video kali ini aku ingin memperlihatkan ke kalian ini yang namanya buah kesemak guys Atau di Jepang juga disebut buah kaki Ini buah kaki ya Ini dia Wow, buahnya sangat lebat guys Jadi sekarang di video kali ini aku akan memperlihatkan bagaimana dalamnya guys Bagaimana isi di dalamnya ini Jadi saya akan review sekarang guys Buah kesemak ini guys Buahnya sangat lebat guys Jadi buahnya sangat lebat ya guys Ini padahal gak ada daunnya ini guys Tapi buahnya sangat lebat ini guys Wah mantap Ini buah gratis ini guys Kesemak ini Kalau di Jepang dia sudah bisa dipanen pada musim gugur ya Awal musim gugur dia sudah bisa dipanen guys Teman-teman ya Ini sudah bisa dipanen Dan semuanya sudah matang guys Matangnya pun serempak nih Yang sebelah sininya juga Tuh Lebat sekali ini teman-teman Wah Lebat sekali ya Oh buahnya lebat sekali Tuh Oke Sekarang aku mau ngajak kalian Untuk buat dujak Pakai buah ini ya Bagaimana rasanya Ayo kita coba guys Teman-teman Sekarang saya mau tunjukkan bagian dalamnya seperti apa Ini dia Kita kepas dulu ya Teman-teman Wah Jadi kayak gini Dalamnya itu ada bijinya ya guys Kayak gini dia bijinya guys Mantap sekali guys Yang pada pengen buah kayak gini Oke Sekarang mau aku pakai rujak Oke teman-teman Sekarang kita bikin rujak Ini sudah ada bumbunya Ini itu Bumbunya mantap sekali ini teman-teman Kayak gini Oke Jadi kayak gini Ayo kita ngerujak Ayo kita ngerujak Sekarang Pendes bumbunya guys Oh mantap Mantap sekali ngerujak Ada yang mau Ayo Ayo Sini Jadi buahnya itu sangat manis Rasanya Seperti mirip-mirip upaya Tapi Agak beda sih Tapi nanti kalau sudah sangat matang sekali Rasanya itu kayak sawo Tapi manis dia Tapi manis dia Ini ya teman-teman Ini pakai rujak Ayo merapak Rapat ada yang mau Nah oke guys Jadi sekarang aku mau nyoba manjat Wah kesemaknya guys Kita manjat guys Buahnya lebat sekali guys Wah siapa yang mau Ayo Teman-teman Ada yang mau gak Jadi kayak gini Buah kesemak Banyak saat lebat ya Teman-teman Kalian bisa lihat Sekarang kita bisa petik Sebebasnya Sampai perut kita kembung pun Gak apa-apa guys Wah Mantap jiwa Wah itu besar-besar buahnya itu guys Guys Mantap sekali itu guys Wah Jadi kayak gini ya Buah kesemak di Jepang guys Coba kita cicipi yang ini dulu ya Manis sekali guys Mantap Mantap jiwa guys Jadi ini Masih ada lagi guys Tuh Kita bisa makan sepuasnya guys Pokoknya sampai perut kita kembung Makan buah kesemak bisa ini guys Ini gak bakalan habis ini guys Burung-burung pun udah gak ada yang makan ini guys Karena saking banyak ya Ada buah kesemaknya Di Jepang Jadi seperti ini ya Teman-teman Bisa lihat Keren sekali ya Teman-teman Wah Mantap ya Jadi Rasanya sangat manis Sangat mantap Jadi Sekarang udah musim gugur ya Cuacanya sudah Cuacanya sudah mulai Dingin Sudah mau menjelang musim dingin ya Sekarang Mantap Kita makan langsung Di pohon ya Teman-teman Mantap jiwa Jadi aku mau nyoba Manjat lebih tinggi lagi nih Semoga gak roboh ya Buahnya Om swastiastu Oke guys Ini udah yang paling tinggi nih guys Mantap jiwa guys Jadi kayak gini buahnya ya guys Buah kesemaknya Buahnya sangat lembat sekali guys Buahnya sangat lembat sekali ini guys Ini guys Ini guys Wah Yang ini udah kelihatan matang ini guys Kita bisa makan langsung ini guys Kayak lo mau makan kerupu ya guys Jadi yang kalau Jadi kalau yang sudah sangat matang itu Dalamnya udah Agak berair gitu guys Pokoknya manis sekali nih guys Buah kesemaknya Mantap Ini buah kaki namanya di Jepang guys Buah kaki 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 bukan sembarang kaki nih guys Kaki yang manis Bukan kaki yang bau ya Oke guys Jadi sekian dulu videonya ya Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya Saya akan banyak mereview Suatu-suatu yang unik di Jepang Oke Kita jumpa guys Makasih Bye bye Oke guys Aku mau turun dulu dari pohonnya ya guys Cuma pakai satu tangan aku turunnya guys Wah Kelihatan sekali ya Keahliannya seperti monyet Manjat-manjat guys Jadi ini lagi guys Ini dari bawah saja Kita sudah bisa metiknya guys Enggak perlu manjat guys Lihat kan Buahnya sangat lebat guys Mantap juga guys Jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya